Yang kedua, membaca yasukun dengan bunyi E Dan waw sukun dengan bunyi O Misalnya ketika membaca Bismillah, sahabat titik yang berbahagia Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi tentang sifatul huruf yang tidak memiliki lawan Pada materi sebelumnya, kita telah membahas dua sifatul huruf yang tidak memiliki lawan Yaitu sifat sosir dan kolkola Maka pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pada sifat yang ketiga Yaitu sifat lin atau layin Lin adalah sifat yang dimutlakan pada huruf ia dan waw sukun yang sebelumnya berharukan fatha Disebabkan karena mudahnya pengucapan pada makhrod Sebagaimana pengertiannya, hurufnya hanya ada dua Yaitu ia dan waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharukan fatha Misalnya ketika membaca Kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya Yang pertama adalah menghilangkan sifat muda dalam pengucapannya Yaitu dengan menekan, memaksa atau menghentakannya Misalnya ketika membaca shai'in Bukan shai'in Atau khaufun Bukan khaufun Yang kedua, membaca yaw sukun dengan bunyi e Dan waw sukun dengan bunyi o Misalnya ketika membaca kaifa Bukan kaifa Laisa Bukan laisa Atau yawmah Bukan yawmah Atau fawto Bukan fawko Yang ketiga, tidak sempurna membaca huruf yang berharukan fatha Sebelum huruf lin Misalnya ketika membaca keifa Bukan keifa Laisa Bukan leisa Atau yawmah Bukan yawmah Atau fawko Bukan fawko Selanjutnya adalah sifat inhirof Yaitu menyimpannya suara huruf Karena alirannya tidak sempurna Disebabkan oleh jalannya terhalang oleh lidah Hurufnya ada dua Yaitu Lam Dan Ro Yang pertama inhirof pada huruf Lam Yaitu menyimpannya suara Kesamping lidah Karena jalannya tertahan oleh ujung lidah Seperti pada gambar ini Kedua inhirof pada huruf Ro Yaitu menyimpannya suara dari samping ke tengah lidah Seperti pada gambar ini Selanjutnya adalah sifat takrir Yaitu getaran ringan pada ujung lidah Saat mengucapkan huruf ro Karena sempitnya makrot Cara membaca huruf ro yang benar adalah Tidak menggetarkannya secara berlebihan Atau malah menghilangkan getarannya Misalnya ketika membaca Au Bukan au Atau au Contoh yang lain misalnya Bau Bukan Bau Atau Bau Termasuk hal yang harus diperhatikan Ketika membaca huruf ro adalah Tidak menembarkannya ketika seharusnya dibaca tipis Misalnya ketika membaca Fir Auna Bukan Fir Auna Atau Rijalun Bukan Wijalun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton